Selamat datang di Tata School Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Ziyang Z Kali ini aku lagi berada di tempat ini Karena tempat ini sepertinya memanggil aku untuk datang kembali Kalian udah tau kan tempatnya dimana? Ini adalah salah satu sekolah hang yang dulunya Banyak dihuni oleh para siswa-siswa terpelajar Pada jamannya dan sekarang terbengkalai Nah Gak ada yang bisa ditemukan di tempat ini Karena tempat ini sekarang udah banyak banget vandalisme Dan sekarang Waktu masuk pertama kali kesini Pintu gerbangnya udah dibuka Padahal waktu yang kemarin aku datang itu aku tutup pintunya Dan ini tanggal 9 Juni 2024 Di jam 05.33 Duh kalau kesini usahakan bawa semprotan nyamuk ya Aku tadi padahal udah beli kemarin Dan tadi lupa bawa Dan beginilah suasananya sekarang di Tata School Terima kasih telah menonton! Ruangan pertama di tempat ini Kita bisa menemukan Jisoo Yang berada di area sini ya Kalau kesini harap hati-hati karena Lumutnya lumayan Kalau nggak hati-hati bisa kepleset Assalamualaikum Nah ini Jisoo nya Ini Jisoo untuk kamar laki-laki ya Assalamualaikum Jisoo kamar laki-laki Banyak vandalisme-vandalisme yang nggak penting disini Lalu Disini ada tangga untuk menuju ke lantai 2 Kita menuju ke kelas pertama Banyak banget sampahnya Banyak banget sampahnya Dia kupu-kupu Ini kelas pertama yang bisa kita temuin disini Dan ini kelas kedua Ini bukan darah ya Tapi pilok Pilok Yang nggak bertanggung jawab banget Ini kelas ketiga Kita mau ngangkit Kalau jalan keluar Ini kondisinya Dan digambarin kayak gitu Ada-ada aja nih orang Ini nggak tau ruangan apa ya Kecil Mungkin ruangan guru Capsack dan semacamnya Tapi disini lumayan bersih Itu lucu gambarnya Disini juga ruangannya kecil Tapi lumayan bersih ini Nggak tau ada ruangan di dalam sana Mungkin dipakai menunjukkan nggak Ini mau menuju ke atas Dan Disini Kita bisa Keluar ruangan Ini ruangan sekolahnya Kita naik ke atas ya Bismillahirrahmanirrahim Kita mau naik ke lantai dua Ini Habis hujan Jadinya becok banget Disini ditumbuhin dengan kapok-kapok Kita harus selalu Kepala 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 ini juga dulu kan di tembok ya sekarang udah dicopot udah dihancurin temboknya ngeri gali memasuki ruangan selanjutnya dan juga gak ada apa-apanya oh dan di ujung sini ada kamar mandi kemungkinan besar ini kamar mandi cewek bismillah assalamualaikum ini kamar mandi cewek baunya lumayan segitar bau ya dan aku habis nge-explore ruangan bagian atas dari tempat ini dan mari kita menuju ke ruangan berikutnya ini bisa dibilang aulanya ya jadi kondisinya sekarang kayak gini mirip Spongebob Squarepants baiklah meluncur ke ruangan selanjutnya kemarin aku gak liat itu ada keranjang kita harus hati-hati ya aku kemarin gak liat itu ada keranjang disitu karena jalannya lumayan licin jadi takut kepleset kita masuk assalamualaikum aduh longsor itu kayaknya kayaknya longsor ini kan gunung ya dulunya jadi rada-rada gak gimana gitu dan ini temboknya juga kayaknya gak utuh rata dan langsung menyambung ke area ini wow ini buat apa ini kok bisa bolong-bolong lucu ini lucu ini buat video-video karena di luar jembrek jadi kita masuk kesini ini lumayan bersih sih menurut aku ya lebih baik dari keuangan sebelumnya dan ini masih ada pintu ini masih bersih banget bismillahirrahmanirrahim bersih ya assalamualaikum 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 bersih toiletnya ini toilet cowok ini toilet cowok sepertinya yang gak digunakan atau ini ke atas ya sepertinya barusan ada jejak-jejak karena masih baru ya tanah kaya aduh harusnya jangan lancat nih bismillahirrahmanirrahim kita naik ke atas bismillah karena tadi basah banget dan kita harus segera bergegas Untuk naik ke atas Disini bucar ya Sepertinya Kamar mandi cawa Assalamualaikum 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 Ini, oh kamar mandi cawa Assalamualaikum Assalamualaikum Ini sepertinya Kamar mandi cawa Iya, kamar mandi cawa Enak banget ya Disini Apa kabar Lagi Mata merah Lucu sekali Tapi cembrek Lucu Ini deh Buat foto-foto Setelah keluar dari ruangan sebelah Kita lanjut kesini ya Dan Ini gambarnya juga Kurang menarik Karena Emang Pembuatnya kurang-kurang Kayak gimana gitu loh Lanjut kesini Disney 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 Adol Are the monster Please come back Yeah Please come back Please come back To me Dan inilah Ruangan terakhir Yang bisa kita Explore disini Kita Balik ke Apa nih Benar-benar Gak ada orang Disini Dan ini dia Ruangan terakhir Yang bisa kita Explore disini Yang kondisinya Sekarang udah Lumayan berubah drastis Dibanding Pertama kali Aku datang kesini So Mungkin Itu aja Yang bisa aku Sampaikan disini Karena Banyak banget Nyamuknya Dan aku harus Segera pergi Sekarang udah hampir Jam 7 malam Dan aku harus Berhati-hati Karena ini Jembrek banget Ya Jembrek itu Apa bahasanya Becek Gak ada ocek Dan beginilah Suasananya Alhamdulillah Setelah puas Ngelepasin Rasa kangen Di Tata School Di tanggal 9 Juni 2024 Mungkin Kemungkinan besar Aku gak akan Kembali lagi kesini Karena Masa setiap kali Libur Harus datang kesini Karena seperti Tempat ini Seperti memanggil aku Untuk kembali Datang lagi Dan lagi Dan Kondisinya Masih sama sih Masih seperti ini Mungkin Mungkin gitu aja ya Buat kalian-kalian Semuanya Yang mungkin Melihat aku Di atas sana Teman-teman Yang mungkin Yang mungkin melihat aku Telah menyebut aku disini Dan buat teman-teman Yang melihat ini Baiklah Marilah Kita Menggila bersama-sama Karena ya Ini yang bisa kita lakukan Thanks for watching Aku Ziengzi Dari Tatak School Yunlong Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Bye Untuk pertama kalinya Gerbangnya dibuka Lebar-lebar Dan inilah Kondisi Tatak School Sekarang Terima kasih Sudah menonton Video ini Terima kasih Telah menyembut Aku disini Dan kita Akan pulang Menuju Jalan kita Masing-masing Terima kasih 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 Terima kasih